13 korban meninggal asal kelurahan Benowo, kecamatan Pakal, Surabaya, Jawa Timur yang tewas dalam kecelakaan maut di Jalan Tol Surabaya, Mojokerto dimakamkan secara massal di pemakaman Islam, Benowo ya di antara belasan korban tewas terdapat satu keluarga, yakni suami, istri, dan dua anaknya yang meninggal dunia sementara itu anaknya yang lain masih menjalani perawatan di rumah sakit hingga Senin sore Polresta Mojokerto memastikan jumlah korban meninggal dunia sebanyak 14 orang dan 19 lainnya luka-luka Dengan di antara ambulans, 13 korban tewas dalam kecelakaan bus maut di Jalan Tol Surabaya, Mojokerto tiba satu persatu di asrama yatim piatu Tori Kuljana, Surabaya, Jawa Timur, Senin sore Setelah disalatkan belasan jenazah korban dimakamkan secara massal di pemakaman Islam dan Benowo yang berada tepat di sebelah asrama Prosesi pemakaman diwarnai isat tangis dan berlangsung hingga siang malam Di antara 13 korban tewas terdapat satu keluarga, yakni Sony Suprianto bersama istri dan kedua anaknya Sedangkan satu lagi anaknya yang lain masih menjalani perawatan dan belum mengetahui jika bapak ibunya meninggal dunia Satu korban tewas lain yang dimakamkan di Benowo adalah Andik, sang sopir bus Andik juga merupakan salah satu koordinator wisata pemilik agen perjalanan Sementara satu korban lainnya dimakamkan di Kresik Hingga Senin malam, belasan korban luka berat dan ringan akibat kecelakaan bus para wisata di kilometer 712 Tol Surabaya, Mojokerto masih menjalani perawatan di sejumlah rumah sakit di Kota Mojokerto dan Kabupaten Mojokerto Beberapa di antaranya akan segera mendapatkan tindakan operasi akibat cedera serius Salah satunya adalah Laylatul Istiadah, 27 tahun yang akan menjalani operasi akibat alami patah tulang tangan kanan Menurut Laylatul, dirinya tak tahu persis peristiwa kecelakaan karena saat kejadian ia tengah tertidur dan duduk di kursi belakang Ia juga belum mengetahui kondisi dari 10 anggota keluarganya yang lain termasuk suami dan ibunya Kecelakaan nasi itu terjadi pada Senin pagi di kilometer 712-400 Jalur A Tol Surabaya, Mojokerto, Jawa Timur Rombongan berjumlah 32 orang, mayoritas tercatat sebagai warga di 3 RW Kelurahan Benowo, Kecamatan Pakal, Surabaya berangkat berwisata ke Dieng, Yogyakarta pada Sabtu 14 Mei Kapol Resta Mojokerto, Ajun Komisaris Besar Polisi Rofi Kriptohimawan menyatakan dari hasil identifikasi dipastikan jika seluruh penumpang bus berjumlah 33 orang termasuk kru bus dengan rinjaan korban tewas 14 orang dan korban luka 19 orang Tim Liputan, CNN Indonesia Dan masih dari informasi yang sama sebuah bus berisi rombongan wisatawan menabrak tiang reklama di Jalan Tol Surabaya, Mojokerto, Jawa Timur 14 orang tewas dan 19 lainnya terluka Dari hasil olah TKP diduga kecelakaan disebabkan kelayahan sopir selain melaju dengan kecepatan tinggi sopir juga diduga kelelahan dan mengantuk Pasca kecelakaan melalui bus pariwisata PO Adiansyah di kilometer 712 Surabaya, Mojokerto, Kecamatan Jepis Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur petugas atlantas Polres Kota langsung mengevakuasi bangkai bus dan melakukan olah TKP Kasat lantas Polres Kota Mojokerto mengatakan saat peristiwa kecelakaan terjadi bus yang mengangkut penumpang asal Benowo kelurahan pakal Surabaya tersebut dikemudikan oleh supir cadangan usai berwisata di kawasan Dieng dan juga Jogjakarta Diduga kecelakaan maut ini disebabkan karena sopir mengantuk saat melaju dari arah Jombang menuju Surabaya dan menabrak tiang papan reklamer MD di lokasi ada tujuh orang kemudian LB Buka Berat ada tiga belas orang kemudian LR ada lima orang yang saat ini semua korban kita evakuasi ke rumah sakit kemudian kemudian kemudian